Oke guys, jadi seperti itu ya ketika model menyalanya dari Redmi Watch 5 aktif Karena jam ini sudah HyperOS, tadi kalian sudah lihat dan pastinya untuk spesifikasi ini lebih tajir ya dibanding yang Redmi Watch 3 aktif Nah, sekarang kita langsung aja kita setting dulu Seperti biasa ya, cara settingnya sangat mudah ya Kalian bisa langsung ke bahasa Indonesia disini Sebentar ya Oke, disini ada Indonesia, kalian bisa langsung aja di klik Nah, sudah pasti tahu kalian ya untuk smartwatch ini Apalagi yang untuk seri Xiaomi atau Redmi ini, pastinya pakai yang namanya Mi Fitness Jadi kalian harus download dulu baru kalian bisa yang namanya connect ke si jam dan handphonenya biar sinkron seperti itu Jadi kalau misalnya sudah sinkron, pasti kalian pakai untuk keluarga dan datanya akan pindah ke aplikasi Mi Fitnessnya itu Oke, yuk langsung aja kita coba download Mi Fitnessnya ya Oke, disini Mi Min sudah download ya Mi Fitnessnya kalau misalnya kalian kelihatan disini Dan kita coba langsung aja Eits, lupa Pertama-tama tuh kalian pastinya harus nyalakan bluetoothnya dulu Ya, seperti ini guys Nah, sampai nanti ketemu yang namanya Redmi Watch 5 Nah, ini kelihatan nih guys ya Ada Redmi Watch 5 disini Kalian tinggal klik aja Nah, ketika nanti dia sudah terpair seperti ini Kalian langsung aja pair seperti ini ya Tuh, oke Ketika sudah sinkron, pastikan ini yang di handphone kalian sudah connect Nah, dia pindah ke atas ya Nah, seperti ini Kalau dia sudah terkonek seperti ini, pastinya kalian bisa nih untuk di connectin ke Mi Fitness Ya Nah, seperti ini Regionnya pastinya pakai yang Indonesia aja Oke, jadi coba kita tutorial di Mi Fitness dulu Biar kalian nggak bingung Kalian ketik aja disini Indonesia Oh, by the way ini Mi Min pakai iPhone ya iPhone 13 Ya, nanti kita coba juga Apakah bisa mengangkat telpon lewat Handphone yang di iOS ya Kadang-kadang tuh ada yang tidak bisa connect ke Android atau di iOS Tapi kita coba dulu disini Nah, untuk device-nya Kalian tinggal add device Ya, atau kalian bisa scan aja langsung Ya, kalian bisa scan Ops, sebentar Sebelum kita scan, kita lihat dulu Apakah sudah terkonek dulu ke aplikasi atau ke email kalian Sorry ya Pastikan sudah connect ke email yang kalian sudah buat Oke Nah, ini belum terkonek Mi Min coba login dulu ya Nah, seperti ini ya Tampilan Kalau misalnya kalian tadi sudah terkonek Ya, nanti dia seperti ini Dada datanya Pastikan kalian sudah buat dulu emailnya Ya, kalau misalnya belum buat Ya, nanti kalian tidak bisa yang namanya Men-deteksi data-data yang ada di tubuh kalian Nah, seperti ini ya Kalian tinggal scan aja ya Oke, terus seperti ini Nah, sampai nanti dia pair Sepertinya lagi ya Tuh, ya Tunggu sampai selesai prosesnya Oke Tunggu dipasang Sampai selesai Ups Sebentar, ada yang Kalau misalnya kayak gitu Gak apa-apa guys Kalian coba lagi ya Nah Jadi kalian jangan kaget Kalau misalnya tadi kayak Minta dicoba lagi Atau nanti Dia ada X gitu ya Tidak checklist Gak apa-apa kalian coba lagi ya Biasanya memang seperti itu Untuk meng-sinkronkan dari handphone ke jamnya Nah Ketika sudah Ini kalian sudah siap pakai ya Sudah siap pakai dan Tinggal kalian nih Mau atur-atur apa Untuk Pencapaian kalian ya Misalnya olahraga mau sampai berapa Gitu kan Oke guys Nah ini kita sudah coba ya Di iOS Tata bisa untuk Telepon Sekarang kita coba angkat ya Kita mau tes Apakah suaranya lebih bagus atau tidak Oke Halo halo Tes 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 Coba yang kita Buka dulu Halo Eps Sorry sorry Halo 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 Oke Ternyata ada di samping sini guys Untuk handphone ya Halo 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 Nah ini kita belum loudspeakernya dulu ya Tapi Mimin mau coba tes dulu Kita coba Halo halo Tes 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 Di belakang sini guys Itu ada Suara speakernya Nah ini speaker disini Kalau misalnya kalian denger ya Halo tes 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 Nah ini ada suara keluar juga dari jamnya Ya Jadi suara jamnya juga ada speakernya Jadi Kalau misalnya kalian Mungkin di jalan Tampak kalian nanti buka handphone Terus kalian mau dengerin suara dari Temen kalian ya contohnya gitu ya Nah ini kalian bisa denger juga disini Seperti itu Ya Nah Kalau misalnya kalian dengerin suaranya ya Ini coba Mimin agak jauh ya Karena kalau misalnya Mimin deket Dia Ada suara dengungan Oke Nah Ini coba Mimin agak jauh Kalian bisa dengerin suara micnya Halo Halo Bagus banget guys ya Journey Enggak yang namanya Ada kese-kersek Karena Karena Jam ini sudah mempunyai Dual mic Atau misalnya Dual mic noise Noise reduction Jadi kalau misalnya Jadi kalau misalnya Kalian di jalan Ada suara motor lewat Itu Dia tidak Yang namanya ada suara bersik-bersik atau noise Itu ya Kurang lebih seperti Untuk Untuk spesifikasi Spesifikasi Suara Suara Dari Jam Ini guys ya Oke Sekarang kita coba matiin dari sini Ya dari sini ya Kita matiin Dan dia mati juga Oke Jangan lupa Terima kasih Terima kasih.